Mendekati bulan suci Ramadan, Satuan Narkoba Polres Karimun menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 7,7 kg dan 1.370 botol minuman beralkohol. Pemusnahan tersebut dilaksanakan di halaman Polres Karimun. Sebanyak 7,769 kg narkotika jenis sabu dan 1.370 botol minuman beralkohol dimusnahkan oleh Kapolres Karimun bersama Bupati Karimun Awnur Rafiq serta FKPD. Kapolres Karimun AKBP Riki Widya Buharam mengatakan bahwa pemusnahan dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan tujuan menghormati umat muslim yang sedang menjalani ibadah puasa. Kepolisian berupaya untuk memerangi penyakit masyarakat dari kejahatan narkotika dan minuman keras. Umat muslim yang sedang akan menjalani ibadah puasa tentunya kita melakukan upaya untuk memerangi penyakit masyarakat terutama penyakit narkotika dan minuman keras. Atas nama pemerintah, Bupati Karimun Awnur Rafiq memberikan apresiasi terhadap upaya Polres Karimun dalam memerantas dan memerangi narkoba sebagai bukti bahwa pendekat hukum tidak main-main dalam menghentikan peredaran narkoba. Bupati meminta masyarakat berperan aktif memberikan informasi serta menjaga keluarga agar tidak terjurumus dalam narkoba. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara direbus dengan air mendidih, sementara untuk minuman beralkohol dimusnahkan dengan cara digiling dengan alat berat. Dari Karimun, Iwan Mohan, Nikita Bela, AY News, melaporkan.